Ketua Komisi 11 DPR RI menilai percepatan pembangunan ekonomi di daerah Jawa Tengah sudah berada di jalur yang benar atau on the track. Ketua Komisi 11 DPR RI Dito Ganinduto, yang ditemui usai pertemuan dengan gubernur, perwakilan Kementerian Keuangan, dan stakeholder terkait di kota Semarang, Jawa Tengah baru-baru ini mengatakan, dari hasil pertemuan dan penyampaian yang dipaparkan oleh semua pihak di Semarang secara garis besar sudah berjalan di jalur yang benar. Dito Ganinduto menambahkan tinggal penyempurnaan beberapa peraturan yang harus ditindaklanjuti agar percepatan pembangunan di Jawa Tengah berjalan dengan baik. Secara garis besar semuanya sudah on the track, cuma ada beberapa peraturan atau beberapa hal yang mesti kita follow up lebih lanjut dan mudah-mudahan ini bisa mencapai seperti yang diharapkan tertuang dalam PEPRES 79 tahun 2019 mengenai percepatan pembangunan di daerah Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, beberapa masukan yang disampaikan oleh Komisi 11 DPR RI menjadi alternatif yang baik, khususnya mengenai pembiayaan dalam pembangunan di daerah. Ganjar mengatakan, masukan-masukan tersebut dapat menjadi penyemangat bagi daerah bersama stakeholder, sehingga pembiayaan daerah tidak hanya bergantung pada APBD semata. Kami terima kasih diberikan beberapa masukan terkait dengan alternatif-alternatif pembiayaan. SMI, PPI, terus kemudian mereka ada di sini, obligasi, tadi bagian yang menurut saya kami di daerah seneng karena ini ada alternatif pembiayaan yang kita tidak hanya bergantung hanya pada APBD saja, tapi itu tidak kuat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Zikri Amin, TVR Parlemen, melaporkan.